A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ini tidak akan termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap Bukan tidak mencim surga Dari mana itu hadisnya Jadi orang yang minta dirukyah Itu termasuk orang-orang yang tidak akan masuk surga tanpa hisap Artinya kalau masuk surga hisap dulu begitu Dan ini hanya 70 ribu saudaraku 70 ribu ini sahabat Nabi SAW saja ada 114 ribu yang ikut haji wadah Belum tabiin, belum tabiin-tabiin Ini tiga generasi terbaik Belum para suhada, Uhud, suhada, Khandak Belum lagi suhada, Badar Belum lagi suhada-suhada di Syam sekarang Di Irak, di Rohingya dan lain-lainnya Jadi memang kecil sekali kemungkinannya kita kebagian 70 ribu itu Jangan khawatir ya Minta dirukyah Itu kalau kita tetap bertawakal kepada Allah Itu tidak haram Tidak akan membuat kita kehilangan tingkat masusur Dan tanpa hisapin zillah ta'ala Ya namun tawakal kita harus tetap kepada Allah Dan kemudian Tadi dijelaskan bahwa hukum dirukyah itu ada lima Ada mubah, ada sunnah, ada haram, ada syirik, ada wajib Bisa dilihat kembali nanti reflainya Jadi kalau hukum minta dirukyah itu tidak boleh Tanyakan kepada orang yang menyatakan hukum dirukyah itu tidak boleh Bagaimana hukum berobat? Bagaimana hukum ke rumah sakit? Bagaimana hukum berobat ke rumah sakit? Boleh Maka bagaimana hukum berobat dengan Al-Quran? Sangat-sangat-sangat-sangat boleh Jadi hukum berobat dengan Al-Quran itu sangat-sangat boleh Bahkan lebih baik Lebih sempurna Ibn Qayyim Ajajah mengatakan Pengobatan dengan wahyu itu pasti Pasti boleh mengatakan Dan prioritas utama dan pertama Dan pengobatan dengan dugaan manusia dengan dokter itu adalah prioritas selanjutnya Sifatnya dugaan Namun pengobatan dengan wahyu adalah Pasti Maka baik berobat dengan Al-Quran Jangan minta dirukyah Berobatlah dengan Al-Quran Baca Al-Quran Tilawa Al-Quran Namun ketika suatu hari kita minta dirukyah kepada seseorang Letakkan tawakal kita kepada Allah SWT Selamat menikmati